Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya selalu mendidikan kesehatan ya Amin Hari ini bertemu lagi dengan Pak Ilvan Tentu saja dalam pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga ya anak-anak Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa mulai Doa selesai Salam olahraga Sehat, cerdas, ceria Nah, hari ini kita akan belajar yaitu tentang bagaimana cara berdiri yang baik Dan juga bagaimana cara merawat dan menjaga tubuh kita ya anak-anak Nah, sebelumnya mari kita simak penjelasannya terlebih dahulu ya anak-anak Nah, baik anak-anak Hari ini kita akan belajar yaitu sikap tubuh ketika berdiri yang baik Itu seperti apa ya anak-anak Dan juga kita akan belajar yaitu bagaimana cara merawat dan juga menjaga kebersihan tubuh kita ya anak-anak Sebelumnya, tujuan dari pembelajaran ini yaitu Anak-anak dapat mempraktekan bagaimana sih sikap tubuh yang baik ketika berdiri itu Dan juga anak-anak ini dapat mempraktekan bagaimana sih cara merawat tubuh, menjaga tubuh dan juga menjaga kebersihan pakaian kita ya anak-anak Nah, seperti itu Nah, langsung saja kita masuk ke yang pertama Posisi berdiri Nah, di mana langkah-langkahnya yaitu berdiri yang baik Yaitu yang pertama Posisi badan ini berdiri tegak ya anak-anak Jadi, posisi badannya ini harus berdiri dengan tegak ya anak-anak Terus, yang kedua yaitu pandangan Nah, pandangannya ini harus lurus ke depan Tidak boleh menunduk atau menengadai ya anak-anak Nah, yang ketiga Yaitu kedua bahu terbuka sejajar dan tegak Nah, itu ya anak-anak Yang keempat yaitu kedua kaki sedikit terbuka sejajar dengan bahu Nah, jadi itu tadi langkah-langkah berdiri yang baik ya anak-anak Di mana manfaatnya yaitu tulang menjadi sehat ya anak-anak Dengan posisi berdiri kita yang baik Tentu saja itu juga akan menyalurkan manfaat yang baik juga buat kita ya anak-anak Nah, kemudian manfaat berikutnya yaitu penampilan tubuh bisa menjadi lebih baik ya anak-anak Nah, untuk selanjutnya untuk lebih pahamnya kita lihat bagaimana cara berdiri dan juga berjalan yang baik ya anak-anak Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundang Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu menantikan kami Nah, untuk yang selanjutnya yaitu bagaimana cara merawat dan menjaga kebersihan tubuh Nah, yang pertama yaitu mandi Di mana anak-anak itu harus rajin mandi setiap hari ya Minimal itu dua kali sehari Nah, seperti itu anak-anak Kemudian untuk yang kedua yaitu menggosok gigi Nah, anak-anak harus rajin menggosok gigi Supaya giginya tidak sakit dan juga supaya giginya bersih ya anak-anak Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu mencuci rambut Nah, ketika mandi anak-anak harus mencuci rambut dengan menggunakan sampo atau dengan sabun yang lainnya ya anak-anak Supaya rambutnya ini bisa bersih Kemudian untuk yang berikutnya yaitu memotong kuku Nah, jangan sampai kuku anak-anak nanti panjang ya Karena itu nanti bisa menjadi sarang bagi kuman ya anak-anak Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu Mencuci tangan sebelum atau sesudah makan ya anak-anak Supaya kuman-kumannya itu bersih dan tidak masuk ke tubuh kita ketika kita sedang makan ya anak-anak Yang terakhir yaitu ada mencuci kaki sebelum tidur Nah, itu tadi ya anak-anak bagaimana cara untuk menjaga kebersihan tubuh kita ya Nah, untuk yang selanjutnya yaitu mencuci pakaian Nah, jadi kita harus rajin untuk mencuci dan juga mengganti pakaian kita ya anak-anak Karena pakaian yang kotor itu nanti dapat menimbulkan kuman dan juga penyakit ya anak-anak Nah, untuk langkah yang selanjutnya yaitu Yang pertama cara mencuci pakaian Yang pertama yaitu pisahkan baju berwarna putih dan juga baju berwarna lainnya ya anak-anak Mengkucek atau menyikat baju ya anak-anak Supaya kuman-kuman yang menempel itu bisa bersih Terus, untuk yang keempat yaitu menjemur pakaian Jadi, baju yang sudah dicuci tadi harus dijemur ya anak-anak Supaya apa? Supaya bajunya kering dan juga bersih Yang terakhir yaitu Menyetrika Supaya bajunya menjadi rapi dan juga nanti dikasih wangi Supaya apa? Supaya wangi ya anak-anak Nah, itu tadi bagaimana cara mencuci yang baik dan benar ya anak-anak Nah, itu tadi merupakan pembelajaran penjas kita pada pagi hari ini anak-anak Nah, tadi kita sudah belajar bagaimana sih cara berdiri yang baik dan benar ya anak-anak Dan juga bagaimana sih cara merawat tubuh dan juga merawat diri kita ya anak-anak Nah, semoga dengan pembelajaran penjas pada pagi hari ini Nanti seterusnya anak-anak dapat menjaga dan merawat tubuh anak-anak dengan baik ya Nah, jangan lupa Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini Marilah kita berdoa menurut agama dan pekerjaan kita masing-masing ya anak-anak Nah, berdoa menurut agama dan pekerjaan kita masing-masing Berdoa mulai Berdoa selesai Terima kasih buat anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran penjas pada pagi hari ini Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan Banyak minum air putih dan juga selalu berolahraga Nah, sampai ketemu di pertemuan berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih